Intro Dalam kehidupan sosial bila terjadi interaksi antara baik individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok manakala mereka melakukan hubungan akibat daripada sebuah perjumpaan pertemuan dan kemudian dari hubungan kelompok itu muncul atau mengakibatkan sebuah tindakan yang kemudian membebani orang lain atau dengan kata sederhana ialah akibat dari tuntutan kehidupan manusia atau kelompok tadi individu dan individu tadi melakukan sebuah pemberian pinjaman terhadap seseorang maka itu akan menjadi sebuah tanggung jawab beban yang terus diingat dikejar dan diupayakan untuk segera dikembalikan dan peristiwa ini menjadi hal yang seringkali membuat orang berada dalam ketakutan menghindar dari satu persoalan karena karena belum tepat pada waktu untuk melakukan pengembalian atau mengembalikan apa yang menjadi bebannya dan itu adalah hal yang lumrah yang biasa terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tetapi apa yang menjadi persoalan problema kita di saat ini justru berbalik dari apa yang telah disampaikan melalui bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam kitab Felemon pasal 1 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke 22 dan memang karena kitab ini hanya satu pasal Felemon pasal 1 ayat 8 sampai pada ayat yang ke 22 mengisahkan tentang sebuah peristiwa kehidupan yang dialami oleh baik Rasul Paulus Felemon maupun Onisimus persoalan yang diangkat dan dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini Paulus menempatkan persoalan kehidupan sosial yang sementara berlangsung dari tengah-tengah kehidupan pergemulan mereka hal yang menarik disini adalah Paulus mengingatkan tentang kehidupan yang harus memberikan kesetaraan atau kehidupan yang memberikan kesamaan antara seorang dengan yang lain dalam kehidupan sebagai manusia sosial kedapatan dalam bagian pembacaan kita di saat ini bahwa Felemon memiliki seorang hamba atau seorang pekerja yang disebut dengan Onisimus dia adalah seorang pekerja upahan yang telah diberikan upah oleh seorang Felemon ia adalah seorang yang memiliki kehidupan sosial yang mapan ekonomi yang baik dan mempekerjakan orang-orang yang diberikan upah kepadanya atau kepada mereka dan inilah yang menjadi cetatan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika terjadi persoalan antara Felemon dan Onisimus dimana Onisimus tidak hanya melakukan pekerjaan pekerjaan yang dipercayakan tetapi juga sebaliknya melakukan tindakan yang tidak patut atau tidak wajar mungkin ia bertindak melawan majikan atau melakukan tindakan yang diluar dari apa yang diharapkan oleh Felemon sendiri dan karena itu dalam kehidupan Onisimus ia menghindari dirinya karena takut terhadap sebuah tantangan ancaman yang akan melanda hidupnya dalam tradisi orang Romawi bahkan orang Yahudi pada masa itu pada abad-abad pertama kedua sampai pada abad keempat itu terjadi orang-orang bayaran atau budak-budak ketika melakukan perbuatan atau tindakan yang salah tidak punya tempat untuk menyelesaikan persoalan terhadap perbuatannya adalah bisa sampai pada menggeruti nyawa atau kematian dan dari persoalan inilah membuat seorang Onisimus dia melarikan diri dari tengah-tengah kehidupan Felemon sebagai seorang yang memiliki kekuasaan kekuatan secara ekonomi ataupun kehidupan sosial dan Felemon ketika mengetahui apa yang menjadi tindakan yang dilakukan oleh Onisimus kemudian ia mencari apa yang menjadi persoalan yang sementara dihadapi dan karena itu melalui tulisan Rasul Paulus yang disampaikan kepada Felemon dari penjara atau dari kurungan Rasul Paulus menuliskan nasihat atau surat pastoralnya mengingatkan kembali tentang kelepasan pembebasan yang telah dialami dan dinikmati oleh Felemon bahwa sungguhnya Felemon harus menerima kembali Onisimus sebagaimana ia ada sebab di dalam kehidupan Onisimus adalah bagian yang sangat melekat dengan kehidupan Felemon sebagai tuan dan majikan yang harus mereka membangun secara bersama tetapi di balik penulisan ini Rasul Paulus mengajak Felemon untuk menerima dia sebagai seorang sahabat seorang teman seorang saudara di dalam kasih Kristus kalau kita melihat memahami secara logika orang-orang yang berakal budi atau orang-orang yang gengsi terhadap persoalan kehidupan Paulus ini orang yang keliru hidup salah sementara di penjara kok peduli dengan orang lain Paulus tidak melihat persoalan yang ia hadapi di balik penjara itu dia harus menyatakan kemuliaan Allah dan kebebasan Allah itu harus dinyatakan Paulus tidak melihat persoalan penjara itu sebagai sebuah persoalan yang harus dia malu atau dia harus menghindari apa yang menjadi persoalannya Paulus dia katakan dalam bagian pemecahan kita tadi bahwa dia dipenjara karena Injil Yesus Kristus dia harus mendapatkan genjaran penjara dari segala apa yang menjadi konsekuensi belihannya itu artinya bahwa persoalan penjara bukan menjadi penghambat daripada pelayanan pemberitaan kasih karunia Allah yang disampaikan kepada semua orang atau dengan kata lain Paulus merasa bangga bahwa walaupun dia di penjara tetapi itu adalah sebuah kemenangan yang telah Tuhan anugerahkan baginya penjara bukan menjadi penghalang baginya sebab dia memberitakan apa yang benar apa yang baik tentang kasih karunia Allah bagi kehidupan umat manusia dan karena itu Paulus mengajak Filemon untuk menerima Onisimus sebagai seorang saudara sebagai seorang teman sahabat di dalam perjalanan pergemulan kehidupannya ia mengajak Filemon untuk melupakan masa-masa lalu kehidupan yang mungkin membuat dia harus marah membuat dia harus menaruh dendam terhadap Onisimus tetapi justru di balik kasih karunia itu dia harus memberikan kelepasan pengampunan kasih kepada Onisimus dan itu sebabnya ia mengajak Filemon untuk dapat menerima dia sebagaimana ada kita melihat bagian ini memberikan cetatan menarik bagi kita Paulus tidak hanya mengajak Filemon untuk memberikan tanda kasihnya pengampunannya tetapi jikalau dia melakukan apa yang salah yang telah dilakukan untuk menyakiti hatinya akibat dari tindakan Onisimus maka Paulus akan menggantikan semua itu di masa yang akan datang walaupun cetatan Alkitab kita di saat ini memberikan cetatan bahwa masa hidup Paulus itu sudah ada pada masa usia lanjut dia sudah tua tetapi dia memberikan sebuah perjanjian yang dengan janji akan melunasi apa yang menjadi hutang yang dilakukan oleh Onisimus luar biasa ya papi ibu sodara maka dari situlah kita belajar untuk dapat bagaimana memberikan pengampunan keseteraan hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Prasul Paulus kepada Philemon maka kita pun harus belajar untuk memberikan pengampunan keseteraan hidup dengan orang lain terkadang orang-orang yang termarginal orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pendidikan yang putus di tengah-tengah perjalanan pendidikan atau orang-orang yang berada di tempat-tempat apa ya istilahnya tempat-tempat hiburan terkadang terkadang kita menganggap mereka adalah kelompok-kelompok yang rendah tapi justru disitulah kita belajar untuk bagaimana menyaterakan kehidupan kebersamaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus sebab kita semua telah dibangun di dalam satu dasar yaitu Kristus sebagai dasar dari panggilan kehidupan orang-orang percaya yang menerima keselamatan dan anugerah Paulus mengingatkan bahwa dalam persekutuan gereja yang telah dibangun di dalam persekutuan mulai dari rumah persekutuan mereka jemaat kalau kita melihat dalam kitab Roma Roma pasal 16 ayat 5 dan 1 Korintus pasal 16 ayat 9 termasuk yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius pasal 18 ayat 20 terjadi persekutuan itu dibentuk mulai dari dimana dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus disitu dia hadir maka persekutuan jemaat itu mulai dibangun dari satu kehidupan kebersamaan untuk saling mengingatkan seorang dengan yang lain yang saling membangun dan melayani tanpa melakukan diskriminasi perbedaan antara satu dari yang lain Rasul Paulus dia berkata dalam Roma dalam satu Korintus pasal 11 pasal 12 secara khusus pasal 12 disana banyak anggota satu tubuh anggota yang paling lemah sesungguhnya dia tidak memintakan perhatian kita tetapi di dalam persekutuan jemaat atau persekutuan orang-orang percaya memberikan perhatian khusus kepada mereka anggota yang paling lemah itu supaya semua anggota itu mendapatkan pujian karena Kristus maka hendaknya di dalam persekutuan itu kita bangun di atas dasar kehidupan yang telah dikeruniakan oleh Allah bagi kita sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembimbing kita tadi Tuhan Yesus katakan aku tidak mengatakan kamu lagi hamba sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya atau yang dilakukan oleh tuannya tetapi aku mengatakan kamu adalah sahabat saudara karena apa yang dilakukan oleh sahabat saudaranya akan diketahui oleh temannya amin maka kita saudara dan saya dituntut oleh Rasul Paulus sebagaimana yang dia katakan kepada Filemon untuk mengangkat derajat Onisimus menjadi bagian dari kehidupannya tidak lagi menjadikan dia hamba tidak menjadikan dia sebagai seorang pekerja tetapi menjadikan dia sebagai teman sahabat menjadi penolong yang memberikan dukungan sokongan atas apa yang dia kerjakan sesungguhnya itu adalah perjalanan gereja harus sampai pada hari ini pun melakukan apa yang setara sama dengan itu kita ketika lihat orang jangan yang lain sudah orang ketika jalan di jalan apalagi dia sudah rembing tas yang tidak elok itu orang gila kasihan dan kita tidak pernah kasihan bahwa kita tidak memberikan perhatian bagi dia Tuhan Yus bilang bagaimana untuk perempuan perempuan ketika dia menjelang disalibkan jangan tangisilah aku tapi tangisilah dirimu sendiri orang gila pasti akan bilang juga jangan katakan aku gila tetapi lihatlah kau punya gila tidak melayani dengan tulus sebenarnya dalam kehidupan kekristianan itu membentuk sebuah rumah yang indah rumah yang harus dibangun dalam kebersamaan memberikan perhatian yang sama dari semua kehidupan ini bukan persoalan uang bukan persoalan memberi kekayaan tetapi perhatian itu sangat penting dalam kebersamaan perhatian saja sudah tidak apalagi memberikan uang ibu penetua sitania kebersamaan saja sudah sangat sulit apalagi memberi uang senyum-senyum di bawah tapi memang itu kenyataan hidup kita dan kita dituntut untuk bagaimana mengangkat derajat orang lain menjadi bagian yang sama dengan kita perhatian ini susah-susah gampang untuk dilakukan oleh orang percaya pada masa ini kita lewat dengan kenderaan orang jalan kaki mau tawar mereka naik naik kenderaan kosong sendiri naik kenderaan dia orang jalan kaki mau minta coba-coba untuk tawarkan mereka untuk naik itu saja paling susah kita terkadang mengisah berjalan kaki panas terik tapi tidak punya hati untuk menawarkan bapak ibu adik kakak bolehkah jika tidak berkeberatan mari saya antar kalau dia menolak tidak menjadi persoalan itu persoalan berikut tetapi hati kita untuk memberikan tumpangan itu adalah bagian panggilan kita itu saja sudah susah apalagi mau kasih dia uang seribu rupiah ferek versi tidak kerja dan karena itu rasul paulus mengingatkan kita bahwa dibalik segala penderitaan itu kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang-orang lain terhadap kehidupan kasih karunia yang disediakan oleh Allah bagi kita hari ini dalam persekutuan jemaat GP Papua diaspora sorong akan dilantik beberapa saudara-saudara kita untuk menjadi pengurus antar waktu baik perlansia perwata par pemuda juga ya untuk menjadi pengurus saat ini dan karena itu tugas dan tanggung jawab itu bagaimana untuk harus saling melayani melengkapi merangkaikan kehidupan persaudaraan dan persekutuan kita di dalam kasih karunia Allah sebab di dalam kesemuanya itu Allah dimuliakan di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan tema pergumulan kita di minggu ini suarakan kesetaraan hidup bersama maka hendaknya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai persekutuan umat Tuhan lakukanlah semuanya itu di atas dasar kasih karunia yang telah Allah anugerahkan bagi kita dengan cuma-cuma supaya orang lain turut merasakan apa yang telah kita rasakan di dalam kasih Kristus amin selamat menikmati selamat menikmati